Pendiripan rame-rame dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 Sejumlah pendiri bersama kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional Mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024 Mereka melihat sukses Anies yang hanya satu periode di DKI Jakarta layak dilanjutkan ke pentas nasional Senior dan pendiri partai yang turut hadir dalam acara tersebut Yakni Miranti Abidin yang pernah menjadi ketua DPP tahun 1999 hingga tahun 2000 Afni Ahmad, Alimin Abdullah, Yasin Kara, Putra Jayahusin, Rosmalis Idris, dan Sahrin Hamid Dalam keterangannya Hamid mengatakan deklarasi dukungan ini dilakukan dalam rangka menjembatani aspirasi konstituen PAN dalam Pilpres 2024 Maka kami dari entitas PAN yang terdiri dari pendiri deklarator PAN, anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI dan kader Serta simpatisan partai dengan ini telah membentuk Anies atau Amanat Indonesia Ujarnya di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 23 November 2022 Selain itu, Amanat Indonesia ini juga dibentuk untuk mengakomodasi Serta mengumpulkan gerakan-gerakan yang ingin memperjuangkan Anies untuk menjadi Presiden RI pada 2024 Kami telah bertemu dengan Anies Baswedan dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang Amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik, terangnya Hamid juga mengatakan bahwa sebagian dari gerakan relawan, maka dalam konteks pemenangan Anies, pihaknya akan bekerja sama dengan relawan lainnya untuk mensukseskan kemenangan Anies Baswedan Maka kami akan bersinergi dengan elemen pemenangan lainnya dan secara khusus, Amanat Indonesia akan berkontribusi pada bidang komunikasi strategis sebagai corong pikiran, jelasnya